Intro Saat Pine melakukan invasi ke Konoha, sebagian besar Shinobi Konoha harus pontang-panting menghadapinya. Kemampuan Pine yang hampir setara dewa, membuat para Shinobi Konoha tidak bisa mengalahkannya. Beberapa diantaranya bahkan harus mati setelah bertarung dengan Pine. Kakashi Hatake termasuk diantaranya. Pine sendiri tidak segan-segan membunuh para Shinobi Konoha yang tidak mengatakan tentang keberadaan Naruto. Konoha Maru yang saat itu masih kecil, pada suatu kesempatan dihadapkan dengan situasi di mana ia takut setelah bertemu dengan salah satu Pine yaitu Banjigo Kudo. Konoha Maru ingin menyelamatkan dirinya dari Banjigo Kudo. Ebisu Sensei yang juga menginginkan Konoha Maru untuk lari, memberanikan dirinya untuk melawan Pine jigo Kudo agar Konoha Maru bisa lari menyelamatkan dirinya. Secara kekuatan, Ebisu bukanlah lawan sepadan bagi Pine jigo Kudo. Ebisu dengan mudah di kalahkan oleh Pine jigo Kudo. Melihat Ebisu Sensei dalam kondisi terjepit, Konoha Maru akhirnya membatalkan niatnya untuk menyelamatkan diri. Ia memilih untuk membantu Ebisu dengan menyerang Pine jigo Kudo. Pine jigo Kudo yang diserang oleh Konoha Maru kemudian berbalik menyerang. Konoha Maru harus berjuang keras untuk menghindari serangan Pine jigo Kudo. Akan tetapi, Konoha Maru pada akhirnya harus terkena serangan Pine jigo Kudo dan berada dalam kondisi terjepit. Konoha Maru terlihat akan kalah dan kemungkinan mati karena Pine jigo Kudo terlihat akan mengambil jiwa Konoha Maru. Kesultan kemudian terjadi saat Konoha Maru yang berada dalam kondisi terjepit itu adalah hanya sebuah Bunshin. Sedangkan Konoha Maru yang asli telah bersiap untuk menyerang Pine jigo Kudo. Dengan menggunakan Rasengan, Konoha Maru kemudian menyerang Pine jigo Kudo yang tampak terkejut. Rasengan Konoha Maru mengenai tubuh Pine jigo Kudo dan membuat Konoha Maru memenangi pertarungan itu. Terima kasih sudah menonton!